Kita, Umar bin Khattam adalah mu'alaf, Khalid bin Walid adalah, sampai ke mu'alaf semua ya? Semua para mu'alaf, ke gerbang Spanyol sampai ke daratan Cina, mereka para mu'alaf. Sulari Pindah Baban, ada Felix Yau, ada Ustadz Kainama, ada Bum Yopi, ada Pak Insan Moko Gintal, Mereka semua orang mu'alaf yang mereka berjuang berdarah-darah. Fakta sampai hari ini bahwa mereka masih mendapatkan perlakuan-perlakuan yang sangat miris dari keluarga mereka. Bahwa kisah-kisah Mas'ab bin Khumair, Bilal bin Rabbah, dan itu sampai hari ini masih tetap berlangsung. Apa salah ketika seorang masuk Islam karena mau menikah? Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum sahabat Rukun. Nah, sebelum kita memulai podcast, nih saya ingin menyampaikan bahwasannya ada mu'alaf fest 2023. Itu ada di Masjid Darussalam, Kota Wisata, Cibubur. Di tanggal 19 sampai tanggal 20 Agustus 2023. Dan di situ ada belasan Ustadz yang akan sharing kepada jamaah dan pengunjung semuanya. Ada bazar, ada teman-teman mu'alaf yang mungkin bisa ketemu dan silaturahmi. Dan yang mau mu'alaf tentunya kita persilahkan untuk hadir. Masya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah, sehat. Terima kasih ini Rukun Podcast, Rukun Indonesia berkenan untuk hadir di Majid Sunda Kelapa, di tempat antum. Alhamdulillah. Walaupun kita syutingnya tengah malam nih Ustadz ya? Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Nah ini Ustadz, kita itu dapat rekomendasi sebenarnya dari Banggian. Yang kebetulan saat ini menjabat sebagai ketua ya. Ketua Direktur Mu'alaf. Direktur Mu'alaf masih sudah kelapa ya. Nah direkomendasikan ke antum karena memang dari Banggian menginformasikan Ustadz Anwar merupakan salah satu Ustadz yang disini berkiprah terkait berdakwah. Terutama mengislamkan para teman-teman Mu'alaf sejak tahun berapa itu Ustadz? Sebenarnya begini, kalau boleh cerita. Ini saya nggak pernah cerita di podcast lain. Nah menarik nih, eksklusif nih sahabat Rukun nih. Dulu waktu tahun 2005, saya mendampingi ketua umum Masjid Anggung Sunda Kelapa namanya Haji Sayyipul Hamid. Saya sangat tazim kepada beliau almarhum. Dan sampai di Masjidil Haram, kita tawaf. Setelah tawaf, kita sholat di makam Ibrahim. Dan disitulah beliau berkata, Antum coba pelajari Mu'alaf. Itu tahun 2005. Saya disini belajar. Saya magang di atas, bolak-balik. Mendengarkan para Ustadz, bagaimana menyampaikan apa yang harus disampaikan, apa yang tidak boleh disampaikan. Ya karena memang Sunda Kelapa punya ciri khas tersendiri. Dalam menyampaikan dakwah. Kalau ada Ustadz itu, mereka berhasil kalau jamaannya itu nangis-nangis. Ya kan, kayak Arifin Ilham, Almarhum, Arigin Anjar. Mereka itu kalau ceramah jamaannya nangis itu nggak sukses. Metodanya ya. Metodanya. Ada lagi, Ustadz itu merasa berhasil dakwahnya kalau jamaannya itu ketawa. Kayak Zanuddin MZ, Ustadz Tile sekarang. Jadi jamaannya itu harus ketawa. Nah kalau ciri khasnya Sunda Kelapa itu, jamaannya harus kayak antum tuh, manggut-manggut. Iya, iya gitu ya Sunda. Kayaknya jamaannya sudah lama. Begitulah cara para senior-senior saya untuk menyampaikan Islam kepada para mu'alak itu. Jadi males manggut. Sifatnya informatif, mencerahkan gitu kan. Insya Allah. Mereka untuk mengajak untuk mereka berpikir. Membutuhkan Allah. Artinya sudah berapa tahun itu, Ustadz? 2005 ya? 2005, di mu'alafnya berarti 2007. Menerima SK-nya itu 2007. 16 tahun ya pembinaan mu'alaf di MZ, Sunda Kelapa ya. Artinya sudah berapa ribu orang itu Ustadz yang sudah mu'alaf? Itu saya, apa namanya, mulai menerima amanah untuk mendampingi, kalau membina kayaknya ketinggian. Mendampingi para mu'alaf, mendampingan para mu'alaf itu. Angka di buku itu, di buku agenda hanya sekitar 15 ribuan. 15 ribu yang sudah mu'alaf di MZ, Sunda Kelapa? Iya. Karena kita ada sistem penomoran tersendiri kan. Sejak tahun berapa sih, Ustadz? Maksudnya 15 ribu itu, apakah memang sejak awalnya berdiri Sunda Kelapa? Atau memang pas dibukanya pembinaan atau pendampingan mu'alaf di MZ, Sunda Kelapa? Di catatan kami sejak 1983 sih. Oh, 1983. Walaupun sebenarnya pembinaan mu'alaf itu jauh sebelumnya. Tapi yang baru tercatat? Yang tercatat, ya, terdokumentasi di pembukaan kita sejak tahun 1983. Artinya dari 1983 ke 2007 ya? 7? Itu sekitar 14-15 ribu. Betul. 15 ribu orang? Masya Allah. Dan sekarang sudah, angka tercatat sudah 19 ribu, sekitar 800 sekian. Hampir 5 ribu ya, Ustadz? 20 ribu. Peningkatannya? Ya. Dari 2007 ke ini ribuan orang? Maksudnya sudah antum-dampingi ini. Jadi saya tidak berani mengatakan bahwa saya mengislamkan mereka gak berani. Ketinggian. Saya hanya membantu administrasi saja dan mengajak mereka berdiskusi, berdialog. Dan saya selalu memposisikan sebagai teman. Bukan sebagai guru atau Ustadz. Ketinggian. Kan antum juga Ustadz ya, Allah. Jadi saya hanya menajak mereka diskusi, berdialog. Saya sering berkata kepada mereka, apa sih yang salah dengan ajaran Islam? Saya tanya kepada Anda. Kan banyak mereka yang datang ke Sunda Kelapa itu. Mempertanyakan dulu. Pengen belajar dulu. Oh, belajar dulu. Pengen tahu dulu tentang ajaran Islam. Ada sih keinginan kita masuk Islam, tapi saya masih belum yakin. Nah, saya ajaklah mereka diskusi mulai tentang apa-apa macam. Setelah mereka untuk kesekitan kali datang, terus saya tanya kepada mereka. Apa sih yang salah dengan ajaran Islam? Apakah salah ketika Islam mengajarkan kepada, Wahai manusia, jangan pernah engkau menyembah kepada segala sesuatu selain ketundukan dan kepasrahan dirimu hanya kepada Allah. Allah adalah Tuhan yang tiada Tuhan selain dia. Dia esah, kepadanya segala sesuatu bergantung. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada yang setara dengan dia. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain dia. Hanya kepadanya kita menyembah. Dan hanya kepadanya pula kita memohon pertolongan. Apa yang salah dengan konsep seperti itu? Enggak, Ustaz. Itu benar kok. Apa sih yang salah dengan Islam kalau mengajarkan sholat lima waktu? Salah. Enggak, itu baik-baik aja. Apa yang salah dengan puasa Ramadan? Bagus kok itu untuk kesehatan. Apa sih yang salah dengan Islam? Ketika Islam mengajarkan keluarkan zakat 2,5%. Ketika Anda sudah sampai mencapai satu nisab dan satu haus. Yang menjadi simpanan Anda atau kekayaan Anda. Itu baik kok. Semua benar. Semua benar, Pak Ustaz. Terus, kenapa Anda gak masuk Islam? Saya tanya begitu. Jawaban mereka begini. Pak Ustaz, saya tahu Islam itu benar. Gak ada yang salah kok dengan Islam. Itu ceresponnya. Gak ada yang salah. Islam itu semuanya benar kok. Cuman masalahnya kalau saya masuk Islam. Bagaimana dengan keluarga saya? Khawatiran akan keluarga. Bagaimana dengan pekerjaan saya? Bagaimana dengan status sosial saya? Fasilitas-fasilitas yang saya miliki hari ini? Enggak deh, Pak Ustaz. Kayaknya saya lebih bagus. Ya seperti inilah yang penting. Tidak menyakiti orang. Tidak mengganggu orang. Justru menolak ya, Pak Ustaz. Kalau begitu saya tanya begini. Apa Anda yakin kalau Anda gak masuk Islam? Bahwa hubungan Anda dengan keluarga akan baik-baik aja seterusnya. Saya bilang enggak. Enggak ada jaminan. Apa Anda yakin? Anda bisa jamin bahwa kalau Anda gak masuk Islam? Bahwa pekerjaan Anda, status sosial Anda, fasilitas semua yang hal-hal yang bersifat duniawi yang sekarang Anda ini miliki kuasai. Itu akan baik-baik aja. Tidak ada jaminan. Enggak ada jaminan juga. Itu kan hanya urusan di atas kata mereka gitu. Oh gitu. Kenapa? Itu kan pikiran yang tanda petik. Ya pikiran yang picik itu kasar gak sih? Oke oke oke. Sempit gitu kan pikirannya. Karena semuanya kan. Boleh jadi. Justru ketika Anda masuk Islam, kita tahu justru. Malah lebih baik kondisi Anda. Terus responnya gimana saat itu? Iya juga sih. Ya tapi tetap mereka akan. Kebanyakan mereka. Ya walaupun juga tidak jarang juga mereka yang dengan. Langsung kesini hanya memang untuk mau mu'alaf gitu. Sudah yakin gitu ya 100%. Nah kalau misalnya tadi bicara soal mu'alaf itu ada pertanyaan-pertanyaan segala macem. Nah tadi kan sempat kita ngobrol sedikit nih Ustadz sebelum kita syuting nih ya. Bahwasannya justru nabi itu bersama mu'alaf. Ya jadi sebenarnya yang perlu kita ceroti adalah. Betapa pentingnya peran para mu'alaf. Nah seberapa pentingnya itu bagaimana Ustadz? Karena kan mungkin pandangan kita saat ini. Dan melihat teman-teman mu'alaf. Ya memang wajib dibantu. Kemudian wajib didukung dan sebagainya. Tapi seberapa penting memang peran mu'alaf di Islam sendiri? Kita harus sepakat dulu bahwa Islam itu adalah agama dakwah. Oke. Ada kewajiban yang berlaku kepada siapapun. Faktanya adalah, realitanya adalah. Bagaimana ketika nabi berdakwah. Dan sukses dalam jangka 23 tahun. Dalam kurun waktu 23 tahun berdakwah. Menyampaikan ajaran Islam. Itu karena didamping oleh para mu'alaf. Ya juga ya katanya. Karena kan disitu kan baru diperkenalkan Islam sama nabi ya. Ya semua para mu'alaf. Mu'alaf-mu'alaf yang kita. Sahabat nabi. Umar bin Khattab adalah mu'alaf. Yang luar biasa kan. Sejarah dakwah Islam itu. Kalau kita merujuk kepada bukunya Muhammad Hussein Haikal itu. Buku sejarah Umar bin Khattab itu lebih tebal daripada. Sahabat-sahabat yang lainnya. Karena memang luar biasa itu. Kuberhasil yang luar biasa. Dakwahnya sampai Eropa. Khalid bin Walid. Adalah. Sampai ke mu'alaf. Itu mu'alaf semua ya. Karena mu'alaf. Gerbang Spanyol sampai ke daratan Cina. Mereka pernah mu'alaf. Sampai hari ini. Yang berada di garis terdepan. Membela. Penistaan. Ajaran Islam. Apa namanya. Pemurtadan. Juga termasuk. Melawan Islamophobia. Di semua negara. Sampai mereka terjun ke. Kita lihat di. Channel-channel Youtube itu. Mereka sampai. Ke jalan-jalan. Tempat-tempat terbuka. Ada ko'handi. Ada ko'dondi. Ada ko'wendi. Insya Allah. Sebutlah untuk Indonesia. Misalnya ada. Ada. Ustaz Nambaban. Samsul Arifinababan. Ada Felix Siau. Ada. Ustaz Kainama. Ada Bum Yopi. Ya kan. Ada Pak Insan Moko Gintal. Marukum. Mereka semua. Mereka berjuang berdarah-darah. Untuk bagaimana. Mendakwahkan. Sampai pelosok-pelosok. Sampai pelosok-pelosok mereka. Sampai pelosok-pelosok. Dan itu yang. Tentu harus kita apresiasi mereka. Dan. Ya. Betapa pentingnya bagi saya. Peran Islam. Peran. Peran paramu'alab. Dalam dakwah Islam. Kalau misalnya. Memang sebegitu pentingnya. Apalagi zaman Nabi. Kita sama-sama tahu. Bahwasannya. Yang Anton jelaskan tadi. Nabi itu bersama para mu'alaf. Yaitu sahabat-sahabat. Nabi itu mu'alaf semua. Gitu kan. Artinya kan. Kita punya. Porsi tersendiri. Sebagai umat muslim. Yang memang. Alhamdulillah lahir dari. Sudah sebagai seorang muslim. Kepada teman-teman mu'alaf. Saya sering ngomong begini. Kepada mereka. Untuk membesarkan hati mereka. Karena. Fakta sampai hari ini. Bahwa mereka masih. Mendapatkan perlakuan-perlakuan. Yang. Sangat miris gitu. Dari keluarga mereka. Bahwa kisah-kisah. Mas'ab bin Khumair. Bilal bin Rabah. Dan. Itu sampai hari ini. Masih tetap berlangsung. Bagaimana ketika mereka masuk Islam. Mereka dikucilkan dari keluarga. Saya pernah mendengar. Seorang yang. Dulu waktu dia. Sebelum masuk Islam. Dia adalah. Pemilik aset perusahaan. Mayoritas. Oke. Dia yang punya. Perusahaan itu. Dia yang membangun perusahaan itu. Dia yang punya aset. Rumah. Pendaraan. Semua fasilitasnya yang punya. Ketika masuk Islam itu. Kemudian di. Blokir. Sama keluarganya. Yang sebenarnya. Itu bukan milik-milik mereka. Karena. Mu'alaf. Karena mereka masuk Islam. Karena dia masuk Islam. Akhirnya semua asetnya itu. Diblokir sama keluarga. Akhirnya mereka meninggalkan. Semua itu. Sampai ada seorang yang. Saya Pak Ustadz. Sekarang. Tinggal. Dia tidur. Dari masjid ke masjid. Padahal. Dia ada serang pengusahaan. Ada seorang ibu. Umur sekitar. 60 tahun. Saya masih ingat. Betul itu ibu tinggal. Di sekitar Manggarai. Pak Ustadz. Itu rumah-rumah saya. Nanti saya masuk Islam. Dia dikurung di kamar. Satu kamar. Tertentu. Yang tidak boleh keluar. Lalu kemudian. Mereka sampai. Lompat pagar. Datang ke Sunda Kelapa. Dan kemudian. Ibu itu memperlihatkan. Tunggung yang begitu. Masih. Bekas pukulan. Benda-benda tumpul. Dan. Ini lihat Pak Ustadz. Sampai memar-memar. Itu belakang. Saya hanya bisa. Mengatakan. Ya sabar Bu. Sabar. Dan. Kita sebagai timurukun. Merasakan juga sih Ustadz. Cerita. Langsung dari teman Mu'alaf. Saat kita waktu di Kelaten. Di Posok Pemutada. Saat kita ada ketemu sama salah satu narasumber kita di Jakarta Utara. Di daerah kumuh yang dikucilkan. Kemudian ditinggalkan sebatang kara dan sebagainya. Subhanallah banget sih perjuangannya. Luar biasa. Bahwa cerita tentang seorang anak gadis yang masuk Islam. Lalu kemudian diketahui oleh keluarganya. Lalu kemudian dia dikurung di sebuah ruangan. Lalu kemudian dia didudukan di sebuah kursi di tengah ruangan. Dan kemudian di. Disidang oleh keluarganya. Dan dikelilingi oleh keluarga-keluarganya. Dan mereka memperlakukan si anak perempuan ini dengan sangat sadis gitu. Ada yang menampar. Ada yang memukuli. Ada yang meludahi. Gitu kan. Ada yang dengan kata-kata kotor dan kasar gitu kan. Dan itu masih terjadi. Masih terjadi sampai hari ini. Ya itulah kisah-kisah. Sedih kalau kita tahu. Perjuangannya. Itu banyak sekali. Nah kalau melihat dari tadi perjuangannya. Ternyata begitu mulianya. Kisah-kisah teman-teman mu'allah dan perjuangan mu'allah. Bahkan dari zaman Nabi sendiri. Sehingga hari ini dirasakan gitu. Seberapa mulia sih para mara mu'alaf ini di mata Allah. Mungkin dari Al-Quran ataupun dari penjelasan terkait mu'alaf. Tentu bagi mereka adalah seperti terlahir kembali kan. Bahwa kemuliaan mereka adalah dosa-dosa mereka di masa lalu dihapuskan. Sementara amal ibadah mereka yang dulu mereka tidak pernah berniat untuk melakukan hal itu. Diangkat kembali oleh Allah. Dibersihkan. Dimasukkan ke dalam buku catatan amal mereka. Yang dulu sebelum mereka masuk Islam. Ya mungkin mereka pernah memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Yang sebelum masuk Islam kan itu kan gak ada catatan pahalanya. Tapi itu diangkat dan kemudian dimasukkan ke dalam buku. Sementara dosa-dosa mereka dihapuskan. Maka itu adalah kita perlu cemburu kepada mereka. Justru cemburu ya. Harusnya cemburu. Karena dosanya bisa dihapuskan. Kalau kita lahir kita kan dosa belum tentu kita dihapus. Kita sudah berapa tahun. Ya itu kenapa bersujud dan berdoa selalu ditampunan sama Allah itu. Mereka sudah jaminan gitu kan. Kalau mereka meninggal ya dalam keadaan husnul khatimah kan. Syahid mereka kan. Kemuliaan para mu'alaf itu di mata Allah luar biasa. Belum tentu kita miliki sebagai seorang muslim. Yang sejak lahir kan. Bagi seorang mas'ian dengan segala keterbatasan mereka. Mempelajari Islam. Mereka dalam belajar Islam itu susahnya luar biasa. Apalagi mulainya itu dari basic lagi kan. Dengan usianya mungkin sudah matang. Begitu mereka masuk Islam. Ya dia harus meninggalkan. Dia tidak lagi bisa bersama dengan mereka. Karena mereka sudah berbeda keyakinan. Mereka sudah tidak bisa banyak lagi membantu. Kalaupun misalnya mereka setuju. Misalnya contoh dengan Mas Ian misalnya. Keluarganya kena masalah masuk Islam. Alhamdulillah. Tapi Mas Ian sendiri. Mau tidak mau tidak lagi bisa bergantung secara full. Kepada keluarganya. Dalam hal apalagi. Karena itu tadi sudah berbeda keyakinan. Sementara. Orang yang diharapkan untuk memberikan bantuan. Juga ternyata ya. Tidak terlalu peduli juga kan. Mereka datang misalnya. Ya mohon maaf kita harus jujur mengatakan. Bahwa kita sebagai seorang muslim memandang para mu'alaf itu. Dengan kacamata negatif. Dengan kacamata negatif. Misalnya bahasanya dia masuk Islam karena mau nikah aja. Menikah Islam karena mungkin ada sesuatu. Saya bilang ya. Apa salahnya? Sekarang saya mau tanya. Apa salah ketika seorang muslim masuk Islam karena mau menikah? Kalau saya tanya sama Antum. Mungkin dinarasikan atau ditafsirkan sebagai. Kamu masuk Islam bukan karena Allah. Tapi karena menikah sama pasangan itu. Ya oke. Saya bilang begitu. Emang salah kalau orang masuk Islam karena mau nikah. Menurut Antum gimana? Kalau menurut Ania ya Ustadz. Ya tidak salah. Itu kan mungkin pintu hidayahnya lewat sana. Gak salah. Gak ada yang sama sekali. Selama ketika dia masuk Islam. Kan ada. Kan itu yang lebih penting. Keyakinan dan pembinaannya itu. Itu yang lebih penting. Kalau Antum bertanya kepada saya misalnya. Kenapa saya muslim? Waduh pertanyaannya. Kenapa Antum muslim? Mungkin dia dilahirkan sebagai seorang Islam. Si. Ya karena bapak saya Islam. Ibu saya Islam. Keluarga saya Islam. Saya Islam. So. Apa itu salah? Ya enggak. Pertanyaannya yang penting adalah. What the next? Setelah Anda menjadi seorang muslim. Apa yang Anda lakukan kan itu yang lebih penting. Iya. Iya kan? Setelah mereka masuk Islam. Apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Supaya mereka bisa menjadi seorang muslim yang baik. Oke. Itu masuk sampai situ ya Ustadz. Artinya tadi. Mulai dari definisi mu'alaf. Kemudian. Begitu mulianya ternyata. Teman-teman mu'alaf ini. Dari zaman Nabi. Atau bahkan Allah juga memuliakan mu'alaf ini. Berarti sekarang bagaimana menjadi mu'alaf ini lebih baik. Kewajiban kita seperti apa Ustadz? Ya itu. Sebagai kita melihat teman-teman mu'alaf. Biar tidak dikacaukan negatif tadi. Iya. Keistimewaan mu'alaf adalah nama mereka ada di dalam al-Qur'ah. Ada di dalam al-Qur'ah. Iya kan. Walaupun tidak banyak gitu dalam al-Qur'ah. Boleh dikasih contohnya. Dalam surat taubah misalnya tentang bagaimana pembagian zakat. Itu kan ada mu'alaf. Kata mu'alaf itu disitu. Setelah Allah menyebutkan yang berhak menerima zakat. Menerima zakat. Itu sudah cukup bahwa ada hak istimewa bagi para mu'alaf itu. Artinya kita tidak hanya sekedar mendoakan. Kita diberikan kewajiban untuk mendidik. Untuk menjaga. Untuk berkomunikasi dengan baik. Tapi juga berkewajiban untuk memberikan sesuatu. Ya semestinya kalau al-Qur'an dalam hal ini Allah memberikan keistimewaan para mu'alaf. Sampai ada kata mu'alaf itu dalam al-Qur'an. Maka tentu kita sebagai seorang muslim juga harus memberikan sesuatu yang terbaik untuk mereka. Dan zakat itu punya bagian buat mu'alaf juga. Ya tentu. Dalam hal ini ya tentu. Mereka juga tidak menuntut kok. Diperlakukan secara istimewa. Oleh kita gitu ya. Karena lagi-lagi karena masuk islamnya itu bukan karena berharap bantuan dari kita. Tapi memang keyakinan full. Bahwasannya ya Tuhan itu ya Allah gitu. Ya paling tidak kita harus adil aja kepada mereka. Atau mungkin pola pikirnya kebalik ya Ustadz. Kita yang butuh mereka karena kita punya kewajiban untuk memberikan kepada mereka. Karena itu bagian dari perintah. Kita untuk membiar zakat gitu kan Ustadz. Ini yang memang sedikit menjadi keprihatinan buat saya. Dan itu sudah lama sayang. Sangat prihatin dengan itu. Apa namanya. Tunggu saya lagi nyari bahasa yang lebih baik. Ini perihatinnya kenapa nih Ustadz. Ini penasaran nih sahabat Rukun ini Ustadz. Kenapa Ustadz. Ada perihatinnya kenapa. Selamat datang di Rukun Podcast. Selamat datang di Rukun Podcast.